Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore saudara, Anda menyaksikan Jawa Timur hari ini Edisi Rabu 27 Januari 2021 Bersama saya Firda Brilianti Dan saya Briant Syah Dewandri Selama 60 menit depan kami akan menyampaikan Sejumlah informasi aktual dan menarik Yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami Dan saudara inilah cuplikan berita Jawa Timur hari ini Selengkapnya Vaksin COVID-19 tiba di kota Madiun Dan langsung disimpan di gudang perbekalan Kesehatan kota Madiun Vaksin Sinovac termin kedua Tiba di Kabupaten Sumenap Dan langsung didistribusikan ke seluruh Puskesmas dengan pengawalan ketat Personil TNI dan Polri Jurnalis di Kabupaten Gresik meminta Agar pemberian vaksin pada tahap selanjutnya Dapat diprioritaskan Mengingat profesi jurnalis juga rentan terpapar Dan saudara kita awali informasi yang pertama Ribuan dosis vaksin Sinovac Untuk Kabupaten Blitar, Jawa Timur Tiba pada selasa sore dengan pengawalan ketat Dari aparat kepolisian Ribuan vaksin COVID-19 langsung dimasukkan Kedalam gudang farmasi Dinkes Kabupaten Blitar Dan rencananya vaksin akan dimulai Pada hari Senin mendatang Dengan pengawalan yang ketat dari petugas Kepolisian Primo Pol Dacatim Pickup pembawa vaksin Sinovac Tiba di gudang farmasi Dinkes Kabupaten Blitar Yang terletak di Jalan Raya Garum Kabupaten Blitar Begitu tiba dua boks yang berisi Ribuan vaksin Langsung dimasukkan ke dalam gudang Untuk disimpan di dalam lemari Pendingin gudang Kepala gudang farmasi Sugiyono mengatakan Pihaknya menerima boks yang berisi Tiga ribu vaksin Dan rencananya Hari Senin mendatang Akan dilakukan vaksin Dengan sasaran para tenaga kesehatan Di Kabupaten Blitar terlebih dahulu Jadi sekarang yang sudah kita terima Termin satu Vaksin COVID-19 ini Di Kabupaten Blitar Dari ribu vayal Kemudian nanti akan kita Segera lakukan vaksinasi Dalam waktu yang tidak terlalu lama Satu hari persiapan Dan sebagainya Untuk sesuai dengan Prioritas adalah untuk Tenaga kesehatan Itu kita sudah Sesuai lokasi Kita akan kita Persiapkan Kita dimasukkan Ke masing-masing Vaksinitas layan Kesehatan Baik puskesmas Yang ada di Kabupaten kita Ada 24 puskesmas Sesuai dengan Jumlah sasaran Itu nanti Sudah kita siapkan Kemudian juga rumah sakit Pemerintah Maupun swasta Sedangkan persyaratan Untuk mendapatkan vaksin Jenis Sinovac ini Adalah tidak memiliki Penyakit penyerta Atau komorbid Tidak ada hipertensi Bukan ibu hamil Serta belum terinfeksi Covid-19 Selain itu Vaksin ini juga Hanya diperuntukkan Bagi usia produktif Ya sodara Dengan dikawal Ketat aparat Kepolisian Sebanyak 4.000 Vial vaksin Covid-19 Tiba di Tulungagung Kedatangan vaksin Tahap pertama ini Nantinya diperuntukkan Bagi para tenaga kesehatan Dan rencananya Akan segera dilakukan Vaksinasi Dalam pekan ini Setelah sempat mundur Dari jadwal sebelumnya Ribuan vaksin Covid-19 Selasa siang Tiba di Tulungagung Pendistribusian vaksin Menggunakan mobil box Khusus Dan mendapat Pengawalan ketat Dari pihak kepolisian Dalam pendistribusian Vaksin tahap pertama ini Tulungagung Mendapat kiriman Sebanyak 4.000 Vial vaksin Covid-19 Jumlah yang dikirimkan Tersebut Menyesuaikan Dengan kapasitas Tempat penyimpanan Vaksin di masing-masing daerah Sementara itu Vaksinasi tahap pertama Diperuntukkan Bagi para tenaga kesehatan Dan tenaga pendukung Di fasilitas kesehatan Sedangkan Sasaran vaksinasi tahap pertama Di Tulungagung Berjumlah 5.371 orang Selamat timur ini Ada berapa kota Yang mendapat distribusi 38 kabupaten Sesuai dengan jumlah Kabupaten Kota di Jawa Tindu Total ada berapa 38 Sasarannya Nanti saya ikutkan Kemudian Ini karena kita Hanya terkini Yang terkait Dengan Tulungagung Mendapatkan 4.000 file 4.000 file Ini itu sasaran pertama Ini sesuai dengan Permintaan Hasil SKB Ini tergantung Disesuaikan dengan Kapasitas gudang Dan sasaran Kapasitas gudangnya Kita sesuaikan Agar penyimpanannya Itu Menjaga vaksin Stabil mutu Dan stabilitasnya Kita Kawal Dikawal teman-teman Dari Gudang Farmasi Karena akan Letak Kawal suhu Itu juga Mempengaruhi Untuk Tempat Menyimpan Kecukupannya Itu Mengaruhi stabilitas Sehingga Perhitungannya Jumlahnya Juga Sesuai dengan Kapasitas Dari gudang Farmasi Sesuai dengan Juknis Untuk Sasaran pertama Adalah Nages Dan penunjiannya Artinya Tenaga Kesehatan Yang bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dan penunjiannya Walaupun Dia bukan Nages Misalnya OB-nya Satpam Kalau Dia bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Itu sudah Memasuk Sasaran Yang pertama Ini Ada Berapa Nages Yang akan Dindah Vaksin Untuk Saat Ini Ada 5.371 Nages Untuk Tahap Ini Nanti Kita Selesaikan Ya Dalam Waktu Seminggu Yang dibantu Oleh Beberapa Paskes Pelaksanaan Imunisasi Ada 40 Paskes Pelaksanaan Imunisasi Yaitu 32 Paskes Dan 8 Rumah Sakit Pemerintah Dan Suas Rencananya Vaksinasi Tahap Pertama Terhadap Peribuan Nages Akan Dimulai Dalam Pekan Ini Pelaksanaan Vaksinasi Dilakukan Di 40 Fasilitas Kesehatan Yakni Di 32 Puskesmas Dan 8 Rumah Sakit Pemerintah Maupun Swasta Yang ada Di Tulungagung Dari Tulungagung Candadi Surya Melaporkan Vaksin COVID-19 Akhirnya Tiba Di Kota Madiun Pada Selasa Petang Setelah Tiba Vaksin Langsung Disimpan Di Gudang Perbekalan Kesehatan Kota Madiun Kedatangan Vaksin COVID-19 Mendapatkan Pengawalan Ketat Dari Petugas Keamanan Vaksin COVID-19 Tiba Di Kota Madiun Pada Selasa Petang Dengan Menggunakan Mobil Box Kedatangan Vaksin Sinovac Pada Gelombang Pertama Ini Dilakukan Pengawalan Ketat Oleh Petugas Kepolisian Selama Perjalanan Vaksin Tahap Pertama Ini Disimpan Di Gudang Perbekalan Kesehatan Jalan Candisew Kota Madiun Jawa Timur Sebanyak 3.040 Vaksin Yang Diterima Pada Distribusi Gelombang Pertama Ini Rencananya Seluruh Forkopimda Kota Madiun Akan Mendapatkan Vaksinasi Tahap Pertama Vaksinasi Perdana Akan Dilakukan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun Pada Hari Pertama Dan Sebanyak 20 Orang Yang Akan Disuntik Vaksin Di Antaranya Wali Kota Madiun Saran Perintas Untuk Besok Semua Polkopimda Polkopimda Besok Yang Pertama Habis Itu Ternakan Habis Ibi Itu Sudah Sudah Tertata Sudah Kita Jadwal Jadwal Dari 3040 Itu Sudah Dada Inin Bayekes Jadwal Tempatnya Insya Allah Dari Itu Semua Alhamdulillah Sekarang Datang Itu Tepat Kita Melaksanakan Diharapkan Dengan Upaya Vaksinasi Ini Akan Mampu Menekan Angka Penyebaran COVID-19 Di Kota Madiun Meski Nantinya Sudah Divaksinasi Diharapkan Masyarakat Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan 5M Memakai Masker Mencuci Tangan Menjaga Jarak Menjauhi Kerumunan Dan Mengurangi Mobilitas Dari Kota Madiun Yoni Setio Rahmawanto Melaporkan Sementara itu Saudara Vaksin Sinovac Termin Kedua Dari Tahap Pertama Tiba Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur Ribuan Vaksin Ini Langsung Didistribusikan Keseluruh Puskesmas Dengan Pengawalan Ketat Personel TNI Dan Polri Sebelum Dilakukan Pendistribusian Vaksin Sinovac Terlebih Dahulu Dilakukan Penyerahan Secara Simbolis Oleh Bupati Sumanep Kepada Para Kepala Puskesmas Yang Disaksikan Semua Forum Pimpinan Daerah Dan Pejabat Penting Lainnya Di Pendopo Keraton Sumanep Setelah Penyerahan Sejumlah Ambulan Dari Puluhan Puskesmas Antri Untuk Mengambil Vaksin Sinovac Di Kantor Dinas Kesehatan Sumanep Sebanyak 2.840 Vaksin Sinovac Dibas Selasa Pagi Dan Langsung Didistribusikan Pada 30 Puskesmas Yang Ada Di Wilayah Daratan Dan Kepulauan Kabupaten Sumanep Vaksin Tahap Pertama Di Termin Kedua Ini Diperuntukkan Pada Seluruh Tenaga Kesehatan Yang Ada Di 30 Puskesmas Di Sumanep Di Samping Itu Vaksin Ini Juga Akan Didistribusikan Pada 2 Rumah Sakit Swasta Klinik Pratama Polres Sumanep Dan Kantor Pelabuhan Bupati Menyatakan Jumlah Vaksin Yang Diterima Masih Belum Memenuhi Jumlah Nakes Yang Ada Pemerintah Kabupaten Sumanep Mengusulkan Pengadaan Vaksin Untuk Nakes Sebanyak 3.700 Orang Namun Yang Ada Saat Ini Baru Sebanyak 2.840 Vaksin Distribusi Vaksin Sinovac Ini Mendapat Pengawalan Dari TNI Dan Polri Setiap Petugas Kesehatan Yang Mengambil Vaksin Di Dinas Kesehatan Didata Langsung Oleh Personil TNI Ini Yang Langsung Berhubungan Dengan Denaga Kesehatan Di Sumanep Tetapi Yang Datang Vaksin Sekarang Ini Baru 2.400 Saja 2.480 Artinya Vaksin Ini Belum Sampai Kemana Masih Harus Denaga Kesehatan Kenapa Kesehatan Karena Memang Harus Sementara Itu Vaksinasi Diagendakan Akan Dilakukan Mulai Tanggal 28 Januari 2021 Vaksinasi Akan Dimulai Dengan Vaksinasi Anggota Forkopimda Di Pendopo Kabupaten Sejumlah Pejabat Publik Di Kabupaten Pasuruan Menjalani Screening Vaksin COVID-19 Termasuk Tokoh Masyarakat Tenaga Medis Dan Tokoh Agama Di Posko Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Pada hari Selasa Siang Screening tersebut Untuk mengetahui Kondisi Kesehatan Seseorang Apakah Dapat Menerima Vaksin COVID-19 Atau Tidak Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pasuruan Melakukan Screening Kesehatan Kepada Sejumlah Pejabat Publik Termasuk Forkopimda Ulama Petugas Medis Serta Tokoh Agama Yang Dilakukan Di Aula Posko Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pasuruan Pada Selasa Siang Screening Tersebut Merupakan Langkah Awal Untuk Mendeteksi Kondisi Seseorang Apakah Boleh Mendapatkan Vaksin Atau Tidak Screening Kesehatan Sendiri Meliputi Tensi Darah Pengambilan Sample Darah Dan Rapid Antigen Serta Wawancara Terkait Kondisi Kesehatan Meskipun Sudah Menjalani Screening Petugas Hanya Akan Mengambil 10 Orang Terlebih Dahulu Yang Akan Mengikuti Vaksinasi Pada Hari Kamis Kegiatan Screening Ini Dalam Langkah Kita Menseleksi Kesehatan Untuk Para Pejabat Publik Yang Akan Dilakukan Vaksinasi Dalam Bentan Nanti Sehingga Nantinya Memenuhi Kriteria Yang Sudah Ditetapkan Kondisi Vaksin Dalam Keadaan Vaksinasi Dan Kesehatan Ini Hasilnya Bisa Langsung Keluar Langsung Keluar Karena Ini Rapid Antigen Jadi Langsung Bisa Dilihat Tensi Langsung Bisa Diketahui Tensi Siap Divaksin Pak Siap Ini Ikhtiar Kita Semua Dalam Rangka Menang Belangi Mengendalikan COVID-19 Bahwasannya Sebagian Masyarakat Selalu Memperdebatkan Vaksin Ini Sudahlah Akhirnya Saja Perdebatan Karena Ini Ikhtiar Apapun Yang Namanya Ikhtiar Itu Di Mata Allah Pasti Maslahat Pasti Berguna Untuk Kita Semua Demi Kesehatan Kita Dan Rakyat Semuanya Selahir Patin Kita Bisa Menanggulangi Pandemi COVID-19 Dengan Sebenarnya Dan Sebaik-baiknya Sebelumnya Sebanyak 3.640 Vaksin COVID-19 Sudah Tiba Di Kabupaten Pasuruan Pada Senin Malam Seluruh Vaksin Tersebut Kini Ditempatkan Di Gudang Farmasi Kesehatan Ribuan Vaksin Tersebut Nantinya Hanya Diperuntukkan Bagi Kepala Daerah Forkopimda Dan Tenaga Kesehatan Vaksin Ini Merupakan Tahap Pertama Sedangkan Sisanya Masih Menunggu Informasi Dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Dari Pasuruan Arief Mas Bukin Melaporkan Sudara Profesi Jurnalis Atau Wartawan Menjadi Profesi Yang Paling Rentan Terpapar COVID-19 Setelah Tenaga Kesehatan Atau NAKES Dan Juga Anggota TNI Polri Untuk Itu Para Jurnalis Terutama Yang Ada Di Kabupaten Gresik Meminta Agar Pemberian Vaksin Pada Tahap Selanjutnya Bisa Memprioritaskan Profesi Ini Penemuan Vaksin COVID-19 Menjadi Hal Yang Paling Ditunggu Oleh Seluruh Masyarakat Sayangnya Distribusi Pada Tahap Awal Vaksin Ini Hanya Diperuntukkan Dan Diprioritaskan Bagi Para Tenaga Kesehatan Serta Aparat Kepolisian Dan TNI Sementara Profesi Lainnya Yang Cukup Rentan Seperti Jurnalis Atau Wartawan Tidak Masuk Dalam Prioritas Padahal Ketua MPRRI Bambang Susatyo Beberapa Waktu Lalu Jelas-jelas Mengatakan Bahwa Wartawan Menjadi Profesi Yang Juga Rentan Terpapar COVID-19 Karena Berinteraksi Dengan Banyak Orang Untuk Itu Ketua Komunitas Wartawan Gersik Atau KWG Suhud Alman Valuti Mendukung Sepenuhnya Pernyataan Dari Ketua MPRRI Bahwa Rekan-rekan Jurnalis Khususnya Di Kabupaten Gersik Juga Harus Menjadi Prioritas Pemberian Vaksin Sinovac Ketua PWI Gersik Juga Menyatakan Sepakat Bahwa Para Jurnalis Khususnya Yang Ada Di Gersik Juga Sangat Mendukung Dan Dengan Langkah Ketua MPR Yang Membindah Pemerintah Memprioritaskan Wartawan Dunia Best Untuk Ikut Vaksinasi Sinovac Menurut Hemat Kita Dari Teman-teman PWI Gersik Memang Termasuk Prioritas Selain Nangkas TNI Polri Nah Unsur Wartawan Ini Juga Penting Untuk Disikerakan Dilakukan Vaksinasi Kepala Dinas Kesehatan Gersik Saifudin Gozali Yang Dikonfirmasi Terkait Hal Ini Menuturkan Selain Nangkas TNI Dan Polri Pihaknya Juga Akan Mendorong Agar Profesi Jurnalis Juga Dapat Masuk Dalam Prioritas Pemberian Vaksin Jadi Prioritas Vaksinasi COVID Itu Adalah Nangkas Terus TNI Polri Itu Gada Terdepan Setelah Itu Sebenarnya Adalah Yang Terlibat Di Dalam Pelayanan Publik Saya Kira Jurnalis Atau Insan Insan Media Terutama Yang Ada Di Lapang Ini Termasuk Di Garda Terdepan Dalam Pelayanan Publik Akan Kita Dorong Itu Sehingga Anak-anak Atau Teman-teman Media Ini Bisa Menjadikan Prioritas Dalam Vaksinasi Dalam Waktu Dekat Diharapkan Jurnalis Bisa Menjadi Salah Satu Bagian Yang Seharusnya Menjadi Prioritas Saudara Jurnalis Sebagai Salah Satu Garda Terdepan Dalam Kampanye Melawan COVID-19 Tentu Menjadi Profesi Yang Rentan Terpapar Virus SARS-CoV-2 Ini Dan Oleh sebab Itu Terdapat Wacana Agar Pemerintah Segera Memasukkan Profesi Jurnalis Kedalam Klaster Prioritas Penerima Vaksin COVID-19 Dan Untuk Membahasnya Lebih Lanjut Kami Akan Segera Terhubung Melalui Sambungan Telepon Bersama Dengan Ketua PWI Jatim Dr. Andes Ainurrohim MIP Assalamualaikum Selamat Sore Pak Ainurrohim Selamat Sore Baik Pak Ainurrohim Terima kasih Banyak Sudah Bergabung Bersama Kami Dan Berbicara Tentang Profesi Jurnalis Itu Sendiri Memang Profesi Yang Mengharuskan Kita Untuk Bisa Berada Di Lapangan Langsung Melaporkan Bertemu Dengan Banyak Orang Nah Sejauh Ini Tanggapan Dari Adanya Wacana Untuk Vaksinasi Terhadap Profesi Jurnalis Bagi Bapak Ainurrohim Bagaimana Pertama Untuk Kita Mendukung Mendukung Kalau ada Wacana Ide Pemikiran Menempatkan Wacana Orang-orang Yang bergerak Di dunia Media Masa Sebagai Sasaran Untuk Vaksinasi COVID-19 Yang Kedua Profesi Ini Menuntut Akurasi Informasi Yang Tinggi Keperimbangan Informasi Yang Kuat Konfirmasi Yang Juga Kuat Sehingga Wartawan Yang ada Di Lapangan Maupun Para Editor Di Kantor Masing-masing Untuk Terus Berinteraksi Dengan Para Narasumber Yang Terkait Para Narasumber Yang Berkompeten Para Narasumber Yang Punya Komunitas Yang Ketiga Dengan Gambaran Seperti Itu Model Pekerjaan Teman-teman Di Media Masa Para Wartawan Adalah Model Pekerjaan Yang Banyak Berinteraksi Dengan Orang Dan Kita Tidak Tahu Posisi Orang Masing-masing Itu Secara Secara Presisi Secara Akurat Dalam Perspektif Kesehatan Seperti Apa Karena Itu Risiko Misalnya Terbatar COVID-19 Di Tarangan Wartawan Itu Cukup Tinggi Sekalipun Protokol Kesehatan Mereka Jalankan Secara Ketat Dan Secara Konsisten Saya Gera Kita Dari Pemijatim Mendukung Dan Membuka Pemerintah Otoritas Kesehatan Memberikan Prioritas Kepada Kalangan Wartawan Untuk Sudah Divaksin Baik Berarti Ini Artinya Urgensi Untuk Memvaksinasi Para Jurnalis Termasuk Tinggi Tapi Ketika Ada Penentuan Untuk Tahap Kedua Di Pemberian Vaksinasi Kepada Pelayan Publik Masih Belum Ada Kata-kata Jurnalis Di Prioritas Sebelumnya Saya Kira Itu Ada Pertimbangan Teruntur Dari Fotoritas Terkait Dari Pemerintah Tapi Kita Sebagai Satu Komunitas Masyarakat Profesi Di Dunia Jurnalistik Kalau Menyampaikan Semacam Aspirasi Menyampaikan Input Masukan Kepada Pemerintah Juga Tidak Ada Salahnya Dan Yang Saya Dengar Dari Informasi Yang Berkembang Pada Satu Dua Hari Terakhir Ini Kan Diperkirakan Nanti Pada Pertengahan Februari Vaksinasi Yang Sifatnya Lebih Masyarakat Sudah Bisa Dilakukan Dan Muka-muka Kalau Dalam Tempat Dekat Memang Belum Bisa Karena Belum Ada Alokasi Belum Ada Kuota Mungkin Di Pertengahan Februari Komunitas Patawan Orang-orang Yang Bekerja Di Media Masyarakat Termasuk Kelompok Profesi Yang Juga Akan Segera Menerima Vaksinasi Baik Pak Enur Rohim Kalau kita Bicara Juga Untuk Vaksinasi Ini Sejauh Ini Sudah Ada Obrolan Atau Mungkin Informasi Tersendiri Pak Dari Kawan-kawan Satgas COVID-19 Ataupun Pemerintah Jawa Timur Untuk Memberikan Vaksinasi Juga Kepada Rekan-rekan Jurnalis Kalau Obrolan Dalam Mengerikan Formal Mungkin Belum Ya Belum Cuma Pada Vaksinasi Perdana Tangkan 14 Januari 14 Januari Yang lalu Memang Kami Dari BWI Sebenarnya Dikasih Dikasih Kesempatan Dikasih Satu Alokasi Untuk Melakukan Atau Divaksin Berbarengan Dengan Para Pimpinan Jawa Timur For Pupindah Tapi Terserang Saya Secara Pribadi Menyampaikan Waktu itu Belum Siap Terus Ada Faktor Mungkin Faktor Kesehatan Faktor Mental Dan Lain Lain Tapi Pada Perkembangan Beberapa Hari Terakhir Ini Kita Yang ada Di Komunitas BWI Bersedia Dan Menyatakan Siap Buntas Direngkan Vaksinasi Baik Berarti Siap Dan Bersedia Begitu Ya Pak Nah Kalau Misalnya Memang Diadakan Vaksinasi Kepada Jurnalis Kira-kira Apakah PWI Jawa Timur Sudah Memiliki Rencana Teknis Bagaimana Dilangsungkannya Vaksinasi Tersebut Pak Secara Kerembagaan Kita Sudah Bersurat Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur Ibu Gubernur Memohon Memohon Kepada Pemerintah Provinsi Untuk Memberikan Vaksinasi Kepada Para Wartawan Memberikan Vaksinasi Kepada Para Wartawan Mungkin Tidak Langsung Bisa Dalam jumlah Besar Mungkin Secara Pertahap Secara Simbolik Ada Misalnya 20 Sampai 30 Orang Seperti itu Apa Seiring Dengan Pasokan Vaksin Masa Semakin Banyak Kemungkinan Para Wartawan Mendapat Vaksinasi Dalam Jumlah Yang Lebih Masif Dalam Jumlah Yang Lebih Besar Itu Kan Akan Bisa Dilakukan Dan Kita Tetap Punya Pandangan Karena Kita Ini Juga Kelompok Yang Rentan Untuk Terpapar COVID-19 Maka Langkah Vaksinasi Itu Penting Untuk Segera Diberikan Kepada Kami Baik Pak Aindrohim Kalau Misal Ini Segera Ditangani Dan Vaksinasi Untuk Jurnalis Juga Segera Dicanangkan Nanti Kira-kira Elemen Mana Dulu Ataupun Daerah Mana Dulu Atau Jurnalis Yang Mana Dulu Yang Akan Diprioritaskan Oleh Teman-teman Usulan Dari PWI Jatim Nanti Kombinasi Antara Teman-teman Yang Ada Di Lapangan Maupun Teman-teman Yang Ada Di Level Editor Ke Atas Dan Tentu Ada Banyak Faktor-faktor Lain Yang Mesti Dipertimbangkan Misalnya Faktor Umur Faktor Mungkin Pengecekan Ataupun Screening Terhadap Kesehatan Awal Atau Posisi Kesehatan Daripada Para Para Wartawan Yang Akan Divaksin Saya Kira Informasi Soal Screening Kesehatan Itu Penting Disampaikan Penting Disampaikan Biar Biar Orang Yang Akan Menerima Vaksin Itu Tidak Tidak Punya Bayangan Yang Macam Macam Biar Mereka Itu Tahu Secara Verifikasi Faktual Kesehatan Mereka Seperti Apa Tidak Sekedar Dilakukan Verifikasi Administratif Tentang Kesehatan Verifikasi Administratif Seperti Apa Misalnya Dikasih Form Suruh Mengisi Apakah Punya Tekanan Darah Pilihannya Iya Atau Tidak Apakah Punya Apa Gula Penyakit Jantung Iya Tidak Sekedar Verifikasi Administratif Tapi Verifikasi Faktual Artinya Pengecekan Oleh Tenaga Profesional Tenaga Yang Punya Kepetensi Dokter Itu Menjadi Sangat Penting Sebelum Seseorang Itu Atau Khususnya Para Wartawan Itu Divaksin Baik Pak Enrohim Mungkin Selain Vaksin Pak Kira-kira Apa Fasilitas Yang Paling Dibutuhkan Oleh Jurnalis Di masa PPKM Ini Dan Di masa Pandemi COVID-19 Pada Umumnya Kalau Fasilitas Yang Paling Dibutuhkan Tentu Sejak Awal COVID-19 Masker Hand Hand Sanitizer Kalau Dimungkinkan Mungkin Ada Dukungan Vitamin Tapi Kalo Soal Vitamin Dan Sebenarnya Otoritas Tentang Daripada Manajemen Perusahaan Media Masing-masing Dari si Wartawan Tapi Hal itu Penting Lalu Model Interaksi Itu Seminimal Seminimal Mungkin Ada interaksi Yang sifatnya Langsung Yang sifatnya Kontak fisik Seperti Pada hari Normal itu Harus memang Sangat Diminimalisir Saya kira Kemajuan Teknologi Komunikasi Sekarang Sangat Memungkinkan Orang Bisa Mendistribusi Mendelevery Informasi Informasi Dari Narasumber Yang punya Kapasitas Dan Berkompeten Kepada Media Masa Untuk Dikublikasikan Ke Masyarakat Secara Kuat Saya kira Motor 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 itu Atau Poin-poin itu Penting Untuk kita Terus Lakukan Dan terus Kita jaga Sampai Virus COVID-19 ini Benar-benar Sudah Hilang Baik Terima kasih Banyak Dokter Andes Ainurrohim Yang sudah Berbincang Bersama kami Mudah-mudahan Fokus kepada Pemerintah Terhadap Jurnalis ini Sesuai dengan Harapan kita Semua Terima kasih Selamat sore Dan saudara Masih banyak Informasi Yang kami Sajikan Untuk Anda Tapi sebelumnya Kita ikuti dulu Pesan-pesan berikut ini Tetap bersama kami Di persembahan Genoleh Terima kasih Terima kasih Saudara Anda masih Bersama kami Di Jawa Timur Hari ini Dan kini Kita akan Lanjutkan Ke informasi Berikutnya Lanut Abdurrahman Saleh Menambah Alutsista Baru Berupa Pesawat Kasa NC212I Seri 400 Dari PT Dirgantara Indonesia Bandung Pesawat Kasa Terbaru Tersebut Memiliki Beberapa Keunggulan Mesin Dan Navigasi Dibandingkan Dengan Seri Sebelumnya Sekuadron 4 Lanut Abdurrahman Saleh Malang Selasa Siang Mendapatkan Tambahan Satu Alutsista Pesawat Baru Jenis Kasa NC212I Seri 400 Pesawat Buatan PT Dirgantara Indonesia Bandung Ini Diambil Langsung Komandan Skuadron 4 Lanut Abdurrahman Saleh Letkol Penerbang Mohamad Arief Pesawat NC212I Bernomor Registrasi AX2126 Ini Merupakan Satu Dari Sembilan Pesawat Angkut Ringan Serbaguna Pesanan TNI AU Yang Kontrak Pembelianya Telah Ditandatangani Tahun 2017 Silam Kedatangan Pesawat Baru Ini Langsung Disambut Dan Lanut Abdurrahman Saleh Marsikal Pertama TNI Wayan Superman Dengan Menggelar Upacara Tradisi Penyambutan Pesawat KASA NC212I Seri 400 Ini Merupakan Satu Dari Sembilan Pesawat Yang Dibeli TNI AU Yang Nantinya Menghuni Skuadron 4 Lanut Abdurrahman Saleh Malang Ini Kita Di kontrak 9 Nah Di Pertahap Mungkin Di 2020 Endingnya Kalau tidak Salah Di Mudah-mudahan Sudah Komplit Semua Mudah-mudahan PTDI Sebagai Mitra Kita Mitra Kerja Kita Bisa 2022 Itu 9 Pesawat Sudah Hadir Di Skadron 4 Namun Dari 9 Itu Masing-masing Mempunyai Tugas Ada Yang Khusus Para Trup Ada Yang Khusus Untuk Foto Ada Untuk Pendidikan Sekolah Navigator Sudah Disetting Sehingga Yang Delapan Sisanya Sudah Disetting Untuk Fungsi-fungsi Sesuai Dengan Tugas Dari Skadron 24 Semua Sistem Di Pesawat Kasa NC 212 I Seri 400 Ini Sudah Di Upgrade Lebih Canggih Seperti Avioniknya Dan Airframe Sehingga Kemampuannya Pun Lebih Meningkat Dibanding Dengan Pesawat Kasa Seri 100 Atau 200 Avionik Yang Sebelumnya Di Bawah Lantai Juga Dipindahkan Ke Bagian Hidung Kita Belajar Lebih Banyak Karena Ada Transisi Dari Avionik Lama Ke Avionik Yang Baru Kalau Dari Segi Penerbangan Sendiri Bisa Dilaksanakan Dengan Lebih Lancar Karena Dengan Tambahan Radar Kemudian Ada Tikes Ada Autopilot Itu Semua Membuat Penerbangan Jadi Lebih Mudah Dan Harapannya Meningkatkan Tingkat Safety Daripada Pesawat Ini Sendiri TNI AU Sebelumnya Telah Mengoperasikan 9 Unit Pesawat KASA NC 212 Seri 100 200 Pesawat Ini Menjadi Kekuatan Squadron Udara 4 Angkut Ringan Yang Bermarkas Di Lanut Abdurrahman Saleh Malang Harapannya 8 Pesawat KASA NC 212 I Seri 400 Sisanya Pada Akhir Tahun 2022 Sudah Tiba Di Squadron Udara 4 Kapal Perang KRI Banda Aceh 593 Dari Kormada 2 Diberangkatkan Untuk membantu Pengiriman Bantuan Bencana Alam Di Mamuju Sulawesi Barat Pengiriman Bantuan Tersebut Ditinjau Dan Diberangkatkan Langsung Oleh Pangko Armada 2 Laksamana Muda TNI Inyoman Gede Sudihartawan Kemarin Di Dermaga Ujung Surabaya TNI Angkatan Laut Di Jajaran Ko Armada 2 Terus Peduli Dengan Mengirimkan Kapal Perangnya Berupa KRI Banda Aceh 593 Untuk Membantu Bencana Alam Yang Ada Di Wilayah Indonesia Bentuk Kepedulian Tersebut Ko Armada 2 Terus Menerima Pengiriman Bantuan Kemanusiaan Untuk Disalurkan Kemasyarakat Yang Terkena Bencana Alam Di Mamuju Sulawesi Barat Dan Banjarmasin Kalimantan Selatan Bantuan Diantaranya Berasal Dari Forkopimda Jawa Timur Koarmada 2 AAL Kodik Latal Pus Penerbal Rumkital Surabaya Pas Mar 2 STTAL Pus Laddik Samil Lantama 5 Yayasan Sosial Serta Perusahaan Swasta Yang Ada Di Jawa Timur Bantuan Berupa Makanan Pokok Pakaian Dewasa Dan Anak Anak Serta Kelengkapan Mandi Bantuan Ini Diterima Langsung Pangko Armada 2 Laksda TNI Inyoman Gede Sudi Hartawan Yang Selanjutnya Disalurkan Dengan Menggunakan KRI Banda AC 593 Menuju Wilayah Bencana Yakni Mamuju Selawisi Barat Dan Banjar Masin Kalimantan Selatan Pangko Armada 2 Laksda TNI Inyoman Gede Sudi Hartawan Mengatakan Pengiriman Bantuan Ini Merupakan Bentuk Kepedulian TNI AL Untuk Dapat Membantu Masyarakat Yang Terkena Bencana Alam KRI Teluk ND 571 Dan KRI Yosudarso 990 Serta Oswal Siahaan 354 Saya Mengucapkan Terima kasih Kepada Seluruh Masyarakat Yang Ada Di Jawa Timur Sangat Peduli Dan Luar Biasa Karena Yang Saya Dapat Laporan Bahwa Sumbangan Yang Akan Dikirim Luar Biasa Banyak Dan Luar Biasa Hampir Setiap Hari Ada Barang Yang Ingin Dididipkan Kedera Bencana Sehingga Kami Dari pihak NIAL Perintah Dari Bapak Asal Menyiapkan Setiap Minggu Ada kapal Yang Berangkat Kedera Bencana Jangan Sampai Bahan Kontak Yang Ada Di Posko Terlalu Lama Mengendap Dan Tidak Bisa Tersalurkan Kedera Bencana Pangko Armada 2 Berharap Bantuan Kemanusiaan Ini Dapat Membantu Meringankan Beban Masyarakat Khususnya Yang Terdampak Bencana Alam Salah Satunya Gempa Bumi Yang Terjadi Di Mamuju Selawesi Barat Dan Banjar Masin Kalimantan Selatan Beralih Ke informasi Lain Saudara Seorang Mahasiswa Asal Sidoarjo Jawa Timur Tega Memperdagangkan Anak Di Bawah Umur Secara Online Lewat Media Sosial Facebook Dan Michat Dalam Praktik Prostitusinya Pelaku Mematok Tarif Kencan 500 ribu Hingga 2 juta Rupiah Kepada Pria Hidung Belang AP Seorang Mahasiswa Asal Tambak Kerjo Waru Sidoarjo Hanya Bisa Tertunduk Usai Ditangkap Oleh Anggota Subdit Cyber Di Treskrim Sus Polda Jawa Timur Lantaran Berprofesi Sebagai Mucikari Anak Di Bawah Umur Bisnis Prostitusi Yang Dijalankan Oleh AP Mahasiswa Berusia 21 Tahun Ini Biasa Dilakukan Secara Online Melalui Grup Facebook Bernama Cewek Include Surabaya Sidoarjo Tak hanya Melalui Facebook Pelaku Juga Biasanya Menjajakan Anak Di Bawah Umur Melalui Aplikasi MeChat Dengan Nama Akun Puput Dari Keterangan Polisi Korban Berinisial M Seorang Gadis Berusia 15 Tahun Kasus Ini Terbongkar Usai Polisi Melakukan Operasi Penyamaran Di Dalam Praktek Prostitusi Online Di Bawah Umur Ini Pelaku Biasa Menjajakan Korban Kepada Pria Hidung Belang Dengan Tarif Antara 500 Rp. Hingga 2 Juta Rupiah Sekali Kencannya Aksi Pelaku Memperdagangkan Anak Anak Di Bawah Umur Ini Diakui Sudah 7 Kali Dilakukan Dari Pembongkaran Kasus Prostitusi Online Anak Di Bawah Umur Ini Polisi Mengamankan Beberapa Bukti Di Antaranya Bukti Transaksi Prostitusi Dalam Pesan Pribadi Whatsapp Serta Menyita Handphone Pelaku Akibat Perbuatannya Pelaku Terancam Dijerat Dengan Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik Dengan Ancaman Hukuman 6 Tahun Penjara Akibat Relit Hutang Sebesar 7 Juta Rupiah Seorang Suami Di Kabupaten Mojekerto Nekat Menjual Narkoba Jenis Sabu Sabu Yang Ironisnya Alat Transaksi Menggunakan Rekening Sang Istri Yang Membuatnya Ikut Ditahan Satres Narkoba Polres Kota Mojekerto Selama Sebulan Terakhir Satres Koba Polres Kota Mojekerto Berhasil Mengungkap 16 Kasus Peredaran Narkoba Dengan Jumlah Tersangka Sebanyak 21 Orang Dari Keseluruhan Tersangka Salah Satunya Adalah Selamet Warga Desa Jabon Kecamatan Mojo Anyar Kabupaten Mojekerto Dari Tangan Selamet Polisi Mendapatkan Barang Bukti Sabu Seberat 28,08 Gram Sabu Masing-masing Sudah Dikemas Dalam 12 Plastik Klip Siap Edar Bersama Satu Timbangan Elektronik Ironisnya Dalam Bertransaksi Selamet Menggunakan Rekening Istrinya Sehingga NS Istri Selamet Juga Ikut Ditahan Karena Terlibat Peredaran Narkoba Jenis Sabu Selamet Mengaku Nekat Menjual Sabu Karena Rekening Istri Karena Tidak Memiliki Rekening Untuk Transaksi Dari Bandar Di Surabaya Sudah Berapa Lama Bergelimang Di Sabu Sabu 4 Bulan Kok Bisa Melibatkan Istri Saya Pinjam Itu Kekening Oh Gitu Dalam Kurun Waktu 3 Januari Hingga 20 Januari Kepolisian Berhasil Mengungkap 16 Kasus Narkoba Di Wilayah Kota Mojakerto Sedangkan Total Barang Bukti Sabu Yang Disita Dari 7 Kasus Di Kota Mojakerto Dan 11 Kasus Di Wilayah Kabupaten Mojakerto Sebesar 55,14 Gram Sabu 7 Unit Timbangan 24 Unit Gawai Dan 1 Butir Ekstasi 21 Orang Ini Terdiri Dari 20 Laki-laki Dan 1 Orang Perempuan Kemudian Dari TKP Sebanyak 16 Kasus Ini 7 Di Antaranya Berasal Penangkapannya Dari Kota Mojakerto Dan 11 Diantaranya Adalah Di Kabupaten Mojakerto Semua Tersangka Pengguna Sekaligus Pengedar Narkoba Ini Dikenakan Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Subsider Pasal 112 Dengan Ancaman Hukuman Diatas 5 Tahun Benjara Saudara Kita Beralih Ke Informasi Lainnya Institut Teknologi 10 November Atau ITS Surabaya Mengembangkan Alat Untuk Mendeteksi Virus SARS-CoV-2 Atau COVID-19 Uniknya Alat Ini Digunakan Dengan Cara Mendeteksi COVID-19 Melalui Bau Keringat Diketia Alat Alat Diberi Nama AINUS C19 Ini Merupakan Inovasi Teknologi Yang Telah Melalui Tahap 1 Uji Klinis Tim Pengembangan Perangkat Lunak Berbasis Kecerdasan Buatan Tersebut Dipimpin Guru Besar Dari Departemen Teknik Informatika ITS Dan Melibatkan Mahasiswanya Dari Jenjang Magister Dan Doktoral Profesor Rianarto Sarno Menegaskan Alat AINUS C19 Sendiri Merupakan Alat Screening COVID-19 Pertama Di Dunia Yang Mendeteksi Melalui Bau Keringat Ketiak Sistem Kerja AINUS C19 Dengan Cara Mengambil Sample Dari Bau Keringat Ketiak Seseorang Dan Memprosesnya Menggunakan Artificial Intelligence Atau Kecerdasan Buatan Rianarto Sarno Menyebutkan Alat Pendeteksi Temuannya Ini Memiliki Sejumlah Kelebihan Dibandingkan Dengan Teknologi Screening COVID-19 Lainnya Di Antaranya Adalah Sampling Dan Proses Berada Dalam Satu Alat Sehingga Seseorang Bisa Langsung Melihat Hasil Screening Pada AINUS C19 Alat Pendeteksi AINUS C19 Juga Dilengkapi Fitur Near Field Communication Atau NFC Sehingga Pengisian Data Cukup Dengan Menempelkan EKTP Pada Alat Deteksi Cepat COVID-19 Tersebut Jadi Alat Yang Saya Temukan Itu Disebut Untuk Screening COVID-19 Artinya Screening Itu Adalah Bisa Membedakan Seseorang Itu Positif COVID-19 Atau Negatif COVID-19 Kemudian Alat Ini Bisa Bekerja Melalui Bau Atau Aroma Keringat Ketia Nah Jadi Keringat Ketia Tadi Baunya Dihisap Boleh Alat Ini Jadi Melalui Selang Kira-kira Panjang Satu Meter Dihisap Kemudian Nanti Bau Yang Masuk Ke Alat Itu Akan Diterima Oleh Sensor Nah Gas Sensor Itu Nanti Akan Konversi Menjadi Sinyal Sinyal Listrik Nah Kemudian Sinyal Sinyal Listrik Itu Yang Akan Di Proses Menggunakan Artificial Intelligent Nah Outputnya Nanti Akan Menentukan Seseorang Itu Positif Ata Negatif Selain Biayanya Relatif Murah Lantaran Menggunakan Komponen Teknologi Yang Murah Ainus C19 Juga Tidak Membutuhkan Kealian Khusus Dalam Implementasinya Karena Scanner Bisa Dilakukan Oleh Semua Orang Rencananya Ainus C19 Akan Diproduksi Masal Dengan Meningkatkan Data Samplingnya Sebagai Syarat Izin Edar Sehingga Dapat Dikomersialkan Ke Masyarakat Dari Surabaya Masrul Fajrin Melaporkan SMA SMK Dilingkungan Kabupaten Sumeneb Madura Kembali Melaksanakan Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka Di Tengah Pandemi COVID-19 Untuk Mengantisipasi Siswa Terpapar COVID-19 Pihak Sekolah Menyediakan Ruang Isolasi Yang Dilengkapi Dengan Peralatan Medis Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Sumeneb Samsul Arifin Meninjau Pelaksanaan Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka PTM Di SMA Negeri 1 Sumeneb Selasa 26 Januari 2021 Hal itu Dilakukan Untuk Memastikan Sekolah Melaksanakan PTM Sesuai Dengan Protokol Kesehatan Pelaksanaan PTM Ini Mengacu Pada Surat Edaran Dari Gubernur Jawa Timur Bahwa SMA Dan SMK Baik Negeri Maupun Swasta Diperkenankan Melaksanakan PTM Terbatas Tanpa Melihat Lagi Zona Pihaknya Sudah Berkoordinasi Dengan Satgas COVID-19 Kabupaten Sumeneb Dan Sudah Mendapat Izin Untuk Melaksanakan PTM Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Secara Ketat SMA Negeri 1 Sumeneb Sejauh Ini Sudah Tiga Kali Melaksanakan Uji Coba Tatap Muka Pertama Berlangsung Sekitar Tiga Pekan Kemudian Yang Kedua Hanya Sekitar Sepuluh Hari Dan Yang Ketiga Baru Dimulai Kemarin Yang Belum Dapat Izin Dari Orang Tua Dari Total Keseluruhan Jumlah Siswa Untuk SMA 1 Kalau Yang Sekolah Lainnya Masih Belum Taporan Kepada Kami Berarti Masih Diperkenankan Kalau Ini Dalam Menangkah Menjaga Tati-hatian Tidak Apa Orang Tua Siswa Tapi Tetap Sekolah Wajib Memfasilitasi Anak Anak Yang Belum Diperkenankan Melakukan Tetap Muka Oleh Orang Tuanya Dilayani Dengan Pembelajaran Jarak Jauh Atau Online Oleh Sekolah Masing Masing Sehingga Segala Sesuatunya Yang Terkait Dengan Sarana Dan Prasarana Insyaallah Kalau SMA Satu Sudah Insyaallah Selama Itu Untuk Memastikan Protokol Kesehatan Dijalankan Oleh Siswa Dia Mengaku Sudah Membentuk Tim Gugus Tugas Yang Bekerja Sama Dengan Bagian Ketertiban Sekolah Mereka Bertugas Mengatur Siswa Mulai Dari Mengatur Tempat Parkir Siswa Hingga Mengecek Suhu Siswa Bahkan Pihak Sekolah Menyediakan Ruangan Isolasi Khususus Dampak Sedimentasi Di sepanjang Saluran Drainase Di desa Semanten Kecamatan Pacitan Kota Menyebabkan Banjir Yang terjadi Semalam Meluber Hingga Ke ruas Jalan Utama Pacitan Ponorogo Akibatnya Material banjir Menutup Sebagian Ruas Jalan Hingga Menyebabkan Arus Kendaraan Tersendat Beginilah Kondisi Arus Kendaraan Di ruas Jalan Pacitan Ponorogo Tepatnya Di desa Semanten Kecamatan Pacitan Kota Kendaraan Dari Dua Arah Tersendat Saat Terjadi Setelah Air Dari Hujan Deras Yang terjadi Semalaman Tidak Bisa Mengalir Dengan Lancar Melalui Saluran Drenase Drenase Yang berada Di sepanjang Sisi Jalur Pacitan Ponorogo Ini Mengalami Pendangkalan Karena Tebalnya Lumpur Dan Pasir Yang Lama Tidak Dikeruk Akibatnya Arus Banjir Yang Sedianya Melewati Saluran Ini Meluber Hingga Menutup Badan Jalan Pacitan Ponorogo Material Lumpur Pasir Dan Batu Menutup Sebagian Ruas Jalan Hingga Menyebabkan Arus Kendaraan Dari Dan Menuju Pacitan Tersendat Warga Dengan Peralatan Seadanya Bergotong Royong Melakukan Pengerukan Dan Pembersihan Material Lumpur Dan Pasir Yang Menutup Badan Jalan Saat Dilakukan Pengerukan Material Arus Kendaraan Dari Dua Arah Diberlakukan Dengan Cara Sistem Buka Tutup Pengerukan Drainase Yang Menyebabkan Kondisi Lumpur Semakin Menebal Hingga Mempersempit Saluran Banjir Yang Terjadi Di Tempat Kami Ini Dikarenakan Karena Saluran Jadi Gasinya Itu Sudah Dikalantar Ini Memang Sudah Perlu Penanganan Untuk Bisa Dikatakan Pengalian Atau Pengerukan Untuk Saluran Air Ini Karena Saluran Ini Sudah Terpenuhi Dengan Pasir Dan Batuan Batuan Sehingga Tidak Bisa Mampu Menampung Daripada Depit Air Yang Ada Di Titik Desa Semanten Ini Selalu Menjadi Langganan Tumpahan Lumpur Dan Pasir Setiap Kali Terjadi Turun Hujan Dan Banjir Heru Jaksono Melaporkan Dari Pacitan Ya Masyarakat Pedesaan Di Kabupaten Tuban Memiliki Suguhan Khas Saat Menggelar Hajatan Berupa Becek Daging Sapi Yakini Untuk Mencicipi Nikmatnya Becek Bubuhan Atau Hajatan Itu Pecinta Kuliner Tak Perlu Menunggu Diundang Pernikahan Atau Sunatan Sebab Sebuah Warung Makan Mencoba Menghadirkan Menu Becek Bubuhan Tradisional Tersebut Dipadu Dengan Nasi Bungkus Daun Jati Halaman Rumah Keluarga Andi Sutikno Di Desa Bogorejo Kecamatan Maraura Kabupaten Tuban Mendadak Ramai Sejak Membuka Warung Makan Balirasa Sebulan Terakhir Pengunjung Datang Sili Berganti Mereka Penasaran Ingin Mencicipi Menu Kuliner Khas Pedesaan Yakni Becek Bubuhan Atau Hajatan Makanan Berkuah Santan Kelapa Dengan Bumbu Khas Pedesaan Ini Sebelumnya Hanya Dapat Ditemui Saat Hajatan Saja Namun Di era Modern Sekarang Keberadaan Becek Bubuhan Mulai Tergeser Makanan Prasmanan Pemilik Warung Mencoba Untuk Membangkitkan Kembali Kuliner Khas Desa Ini Terdapat Beberapa Jenis Olahan Becek Di antaranya Becek Daging Sapi Daging Kambing Daging Ayam Serta Becek Daging Mentok Namun Becek Bubuhan Lebih Identik Dengan Olahan Berbahan Daging Sapi Becek Bubuhan Disajikan Bersama Nasi Bungkus Daun Jati Sehingga Menciptakan Rasa Nikmat Khas Pedesaan Becek Bubuhan Godong Jati Rasanya Gimana Untuk Pedasnya Itu Pas Dan Ini Santanya Juga Tidak Terlalu Kental Lebih Enak Lebih Rasanya Tidak Terlalu Takut Untuk Yang Takut Santan Untuk Nasinya Di Bungkus Badang Jati Ada Perbedaan Beda Dia Punya Warna Merah Kemerah Merahan Kalau Di Bungkus Badang Jati Tak Hanya Warga Lokal Tuban Pengunjung Warung Ini Juga Datang Dari Berbagai Daerah Seperti Surabaya Lamongan Bojonegoro Dan Juga Sejumlah Kota Di Jawa Tengah Selain Karena Enak Menu Tradisional Ini Diburu Masyarakat Untuk Mengobati Kerinduan Terhadap Becek Bubuhan Yang Jarang Ditemukan Kalau Dituban Pasti Hajatan Di Sugu Ini Becek Sama Nasi Putih Dibungkus Daun Jati Akhir Ini Sudah Jarang Kita Temui Yang Dituban Ini Sehingga Muncul Ide Ini Untuk Kembali Membuat Menyajikan Becek Ini Agar Kerinduan Dari Kawan-kawan Lain Atau Saya Sendiri Untuk Menikmati Kembali Hajatan Kas Yang Ada Dibu Untuk Satu Porsi Becek Bubuhan Plus Nasi Bungkus Daun Jati Hanya Dibanderol 20.000 Rupiah Selain Becek Bubuhan Pengelola Warung Juga Menyediakan Menu Lainnya Seperti Ayam Goreng Dan Telur Dadar Yang Cocok Untuk Lidah Anak-anak Dari Tuban Heri Setiawan Melaporkan Ya menarik sekali Dan rasanya Tidak Ingin Lama-lama Untuk Segera Ketuban Karena Ini Ingin Segera Menikmati Rasa Uniknya Becek Bubuhan Tersebut Selain enak Sepertinya Proteinnya Juga Tinggi Cocok Buat Yang Mau Menyehatkan Untuk Ideal Badannya Dan Kita Langsung Ke Kuliner Tuban Disana Dan Kita Akan Beralih Ke Informasi Selanjutnya Yang Sadar Akan Produksi Tuna Di Daerah Yang Melimpah Para Ibu Dipacitan Memplopori Pembuatan Produk Olahan Berbahan Baku Ikan Tuna Tak Hanya Mengandalkan Daging Ikan Sebagai Bahan Baku Produknya Namun Tulang Ikan Tuna Yang Selama Ini Dianggap Limbah Ternyata Mampu Dimanfaatkan Menjadi Bahan Baku Kerupuk Dengan Cita Rasa Tinggi Banyaknya Limbah Tulang Ikan Yang Dihasilkan Dan Dibuang Sia-sia Pembuat Serianti Bersama Kelompoknya Di Desa Sukodono Kecamatan Donorojo Pacitan Berkreasi Untuk Mengolahnya Proses Pembuatan Kerupuk Tulang Ikan Tuna Sebenarnya Tak Jauh Beda Dengan Kerupuk Pada Umumnya Bahan Utamanya Adalah Tepung Terigu Tepung Tapioca Dan Tulang Ikan Tuna Yang Sudah Dibuat Adonan Langkah Pertama Tulang Tuna Yang Terkumpul Di Peristu Selama 3 Menit Setelah Dingin Tulang Yang Sudah Empuk Lalu Diberi Air Dan Digiling Menggunakan Blender Hingga Menjadi Adonan Dan Ditambahkan Bawang Putih Secukupnya Bahan Berikutnya Yang Mesti Disiapkan Adalah Tepung Terigu Adonan Yang Sudah Matang Kemudian Diiris-iris Tipis Berbentuk Bulat Kecil Dan Ditata Di Atas Anyaman Bambu Atau Pencemuran Untuk Dijemur Hingga Kering Dan Selanjutnya Digoreng Tiap Bungkus Kerupuk Tulang Tuna Seberat 50 Gram Dijual Seharga 5.000 Rupiah Dengan Hasil Pelatihan Dari Mbak Dian Dinastri Kanan Yang Tadinya Pakai Daging Tuna Kami Inovasikan Kita Mencoba Resep Kita Padukan Akhirnya Alhamdulillah Keberhasilan Seperti ini Kita Mencoba Lama Satu Tahun Baru Kita Memproduksi Ini Rasanya Dulu Kita Kasihkan Ibu Ibu Coba Tolong Dirasakan Ini Produk Kami Loh Itu Di Arisan Kita Tawarkan Tulang Ikan Tuna Kesulitannya Dalam Membuat Kerupuk Ini Apa Mbak Kesulitannya Kalau Tidak ada Panas Kalau Tidak ada Panas Kesulitan Menjemurnya Menjemurnya Sebelum Pandemi Covid-19 Produk Tradisional Ini Dipasarkan Melalui Kios-kios Jajanan Di Pacitan Namun Belakangan Penjualannya Lebih Banyak Memanfaatkan Sistem Daring Ata Online Dari Pacitan Herwi Caksono Melaporkan Kreatif Sekali Karena Ini Harganya Terjangkau Dan Juga Menjadi Salah Satu Peluang Untuk Membesarkan Kreativitas Dari Para Penjaja Ikan Tuna Selain Itu Juga Meningkatkan Bisata Kuliner Yang ada Di Daerah Tersebut Dan Juga Memanfaatkan Residu Atau Sisa Hasil Produksi Untuk Menjadi Pundi Pundi Rupiah Yang Semakin Menguntungkan Menjualnya Dan Selain Itu Saudara Perakian Cuaca Beberapa Wilayah Di Jawa Timur Pada Umumnya Cerah Berawan Suhu Terendah 20 Derajat Celcius Dan Suhu Tertinggi 33 Derajat Celcius Perakiraan Cuaca Ini Berdasarkan Data Yang Kami Terima Dari Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika BMKG Stasiun Juanda Sidoarjo Berlaku Besok Mulai Pukul 7 Waktu Indonesia Barat Sidoarjo Ya Saudara Sebelum kami Akhiri Jawa Timur Hari ini Kami Selalu Ingatkan Kepada Anda Untuk Terus Menerapkan Protokol Kesehatan COVID-19 Dengan Cara Memakai Masker Mencuci Tangan Dengan Air Mengalir Serta Sabun Menjaga Jarak Aman Anda Menghindari Kerumunan Serta Membatasi Mobilitas Dan Bagi Anda Yang Ingin Mendapatkan Layanan Kerjasama Bersama Dengan TVRI Jawa Timur Silahkan Akses Di www.inlinejatim.tvri.co.id Dan Selain itu Jika Anda memiliki Konten video Menarik Silahkan Kirim Di email kami TVRIJatim1 At gmail.com Video menarik Akan kami tayangkan Dalam program Jawa Timur Hari ini Selain itu Seluruh berita tadi Dapat Anda Akses di Kanal Youtube Kami TVRI Jawa Timur Akhirnya Saya Firda Brilianti Dan Saya Briansy Dewandri Mewakili Seluruh kerabat kerja Yang bertugas Mengucapkan Terima kasih Dan pamit Undur diri Selamat Petang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih